Assalamualaikum, selamat datang kembali ke channel Bawon Madu kali ini saya dapat project untuk membuat tas bulat jadi sementara saya coba buat innernya terlebih dahulu innernya bulat dengan diameter 20 cm dengan 1 risleting utama dan 1 kantong dalam untuk lebar alasnya disini 8 cm untuk peletakan kantong dalam, jadi kantong dalamnya mau diletakkan di bagian depan seperti ini jadi arah risletingnya seperti ini nanti untuk teman-teman bisa disesuaikan saja selanjutnya, kita akan mempersiapkan bahan-bahannya jadi kita menggunakan kain peles dan kain keras untuk lingkarannya kita buat dengan diameter 20 cm jadi kita rekatkan di masing-masing kain peles kita buat 4 lembar, yang 2 kita rekatkan dengan kain keras selanjutnya untuk bagian bawah, kita ukur dari tengah-tengah jadi kita buat keliling dari setengah lingkarannya 32 cm dengan lebar kain kerasnya 8 cm untuk penempatannya seperti ini antara kain keras dan kain peles selanjutnya bagian atas untuk tempat risletingnya kita buat lebarnya 7 cm kita bagi 2 dengan panjang tadi untuk setengah lingkaran 32 cm sekarang kita lebihkan jadi 36 cm untuk lebarnya 3,5 cm karena nanti kita rekatkan dengan risleting jadi ada penambahan lebar selanjutnya ini untuk kantong dalam kita lanjutkan untuk bagian menjahitnya pertama kita akan jahit untuk bagian lingkarannya terlebih dahulu kita buat dulu untuk kantong dalamnya selamat menikmati 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 setelah selesai membuat kantong dalam kita rekatkan untuk bagian sisi kain pelesnya Jadi kita gunting untuk sisinya agar terbentuk nanti lingkarannya saat jahitan dibalik Jahit bagian yang masih berlubang Jadi dua sisi lingkaran kita buat seperti ini Yang satunya polos saja jadi tinggal dijahit Selanjutnya kita akan jahit untuk bagian alasnya Lanjut ke bagian untuk risleting Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah itu kita jahit satu sisi bagian risleting dan alasnya Dan kita jahit ke bagian lingkarannya Selamat menikmati Kita jahit sisi sampingnya Jadi sampingnya tidak perlu kita jahit lebih dahulu nanti biar pas saat kita menjahit ke bagian lingkarannya Selamat menikmati Jadi ini hasilnya Terima kasih Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati